selamat menikmati selamat menikmati laptopnya didukkan baik kita mulai lah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tampaknya ada yang offline ikut online lah selain mahrita dan si apa namanya ini ridho-ridho nya disini oh ini ridho nya oh ini ridho nya oh ini ridho sapitri saputra sapitri iya ini maudi oh ini maudi nisa niya halo maudi halo halo matthew mana matthew oh saya gak keliatan kesini gak nah keliatan di kamera satunya baik emang agak repot ya di di kelas daring kemarin itu saya lupa mencap tombol record di zoom meeting maka tidak ada rekaman kelas ini hari ini saya pencet dua-duanya oh bias nya saya pencet jadi dua kelas itu hilang rekaman kalau saya hilang rekaman itu kan susah bisa dikembalikan lagi tapi ini agak berat jadinya laptopnya jadi karena dua-dua sekaligus rekaman gak apa-apa namun dan tidak tidak ada error baik kita lanjut ke ICD IC2C hari ini ya karena di pertemuan yang lalu itu kita sudah masuk ke LCD yang konvensional ini dan sebenarnya yang ini pun sudah di apa ya di courting lah istilah kita ya karena ini kan harusnya ada 16 pin di courting menjadi 6 pin hari ini kita courting lagi menjadi 4 pin jadi di dalam LCD yang sekarang ini dan kawan-kawan mungkin perdagangan disitu itu ada ada modul I2C namanya atau I2C dulu saya menyebutnya I2C I2C saya diketawain tapi ya dengan begitu saya diketawain pikir saya kalau I2C itu kan harusnya tulisannya kan gini kan harusnya kan ya kan harusnya kan gitu kan karena kuadrat tapi karena tulisannya gini baik aja I2C gitu tapi ternyata tidak seperti itu baginya tetap I2C I2C modul ini ini bisa dipasang di berbagai macam mana ya di berbagai macam perangkat tapi yang paling umum digunakan disini di display jadi nanti mau displaynya itu 20x4 mau displaynya nanti lebih besar lagi biasanya ada I2C modul yang kurang lebih seperti ini dulu harganya modul ini sekitar 125 ribuan tapi sekarang mungkin 40 atau 30 40 ribu dapat ya sekali ya tapi ya jangan dibandingkan ini kan sudah artinya barang-barang yang dulunya mahal itu sekarang bisa jadi murah atau kebalik ya yang tidak pernah turun itu harga emas tapi kalau harga barang-barang elektron seperti ini itu makin lama makin murah misalkan kalau kita beli handphone sekarang harganya 2 juta besok 3 tahun lagi 2 juta itu sudah dapat spek yang jauh lebih tinggi kita sudah mengalami harga handphone misalkan dulu hampir 3 juta ya handphonenya 2019 itu di 2024 ini dengan harga 1,5 juta sudah separohnya anggap lagi itu ya separohnya tapi speknya 4x jadi bayangkan perkembangan itu kan itel itu gitu kan harganya 1,5 juta tapi speknya luar biasa itu 4x dari dari handphone yang lama-lama nah itu ya jadi ISQRC modul ini ini sebenarnya kita bisa kalau di tahun dulu ya ini tahun 2012 ini ada tahun Oktober nih saya kebetulan saya tulisin kalau ini kenapa saya tahu 2018 karena Pak Bo yang ngasih tahu ini 2018 dari ini 2023 yang ini mungkin ke depan kita akan sudah melahat pindah ke mikrokontrol yang kecil ini karena ini mikrokontrol yang secara fisik kecil tapi secara fungsional dia lebih bagus daripada ini ya sama seperti tadi gitu kan si itel itu dia harganya murah tapi speknya tinggi nah sama juga ini juga dulu harganya mahal tapi sekarang Rp100 sekian ribu dengan spesifikasi bisa jadi kalau ini punya 14 pin digital kalau ini sudah 50an berarti 4 kali lipatannya kurang lebih ya nah itu yang akan kita nanti praktekan di minggu depan tapi hari ini kita masih menggunakan apa namanya Arduino Uno ini dan sekali lagi kalau di jaman tahun 2012 sampai 2014 saya sebelum kuliah sebelum kuliah lagi itu saya masih menggunakan ini nah disini ada I2C pin khusus disini ini adalah modul yang powerful karena ini dulu original apa namanya modul-modul yang online yang ini original biar mereka tapi backlight kayaknya kalau yang sekarang-sekarang ini agak agak bukan mengkhawatirkan tapi tidak memang tidak original jadi kadang-kadang kalau misalkan kita colok pin-pinnya itu selama-kelamaan longgar dia beda halnya dengan yang original biasanya akan lebih kan namanya lebih awet karena ini juga dulu belinya ini sebenarnya barang dari luar negeri saya lupa nama website-nya itu tapi kalau saya kan tidak punya akses keluar negeri jadi ada kawan yang di Jakarta sana yang kemudian belikan dia yang punya akses dulu barang-barang dulu hampir barang-barang yang ada di setiap banjar baru itu barang-barang barang-barang branded semua karena apa? karena dulu waktu itu sini kan zaman-zamannya mahasiswanya banyak nah ini kita akan coba bangun kembali ini kemarin hari Sabtu itu kita sudah jarah ke kelantaian dan sepumpul ada-ada ya ada statusnya gak saya tidak tidak lihat statusnya di Pak siapa yang ngasih status? Belda oh Budi uploadnya kemana? kalau di IG-nya kampus ada gak? saya belum upload ke ini ya tapi saya tidak mendokumentisikan terlalu banyak karena kadang-kadang kalau di tempat jarah itu saya jarang foto-foto di dalam kemarin itu juga kita berfotonya di luar di parkiran tidak di tidak di dalam makamnya agak-agak ini kalau di dalam makam barang sopan baik kita lanjut dulu ya saya lihat saya perlihatkan materinya jadi di tangan kawan-kawan sekalian itu sudah ada modul I2C yang sudah tertanam di LCD dimana tadi ya LCD 16x2 jadi sama tetap 16x2 LCD-nya itu kan masih kita tetap gunakan hanya saja sekarang bedanya adalah dia terkoneksi ke modul yang hanya menggunakan sebenarnya attack-tapnya hanya dua ya SCA dengan SCL ada pin namanya SCL SDA ini namanya serial clock serial clock kemudian serial data clock-nya itu ini sebenarnya untuk nanti komunikasi jadi kalau misalkan apa ya nanti ada ada baut rate segala macam nah ini ini bisa bisa jadi di komunikasikan atau disesuaikan oleh sini serial clock-nya misalkan kita komunikasikan kemarin itu dengan kecepatan 9600 bit per second ya nanti ada yang 9600 kan normalnya nanti kita pakai ini BPS bit per second nah kemudian bisa jadi naik lagi 115.000 BPS tapi jangan dibandingkan dengan USB type C atau USB 3.0 USB versi 3.0 misalkan itu sampai 10 anggap gini ya ini jangan dibandingkan dengan itu ya karena beda dan paling cepat paling kenceng itu yang pernah saya coba sementara ini ya tapi harusnya di versi-versi yang baru itu bisa lebih kencang lagi ini ada Arduino Mega yang saya dulu gunakan untuk penelitian di 2014 sampai 2019 itu Arduino yang Arduino Mega tapi yang panjang ini kan Arduino Mega versi mini-nya nah ini Arduino Mega versi mini-nya ada Arduino Mega nanti kalau kalau kalian cek di Google itu ada Arduino Mega yang panjangnya segini kenapa kemarin tidak saya minta belikan yang itu karena papan ini tidak cukup tidak cukup jadi kalau saya pasang yang itu ini akan kesingkir Arduino-nya sedangkan Arduino-nya masih saya ingin tetap pakai atau gunakan jadi saya minta yang mini setelah diukur pas gitu namplek disini jadi tinggal saya pasang kemudian jadi bisa masuk disini tidak keluar dari area yang sudah ada disini oke ya selanjutnya nah jadi serial clock yang ada di I2C modulnya itu nanti kebetulan akan digunakan untuk menyesuaikan bau thread jadi kalau misalkan nanti kalau nanti yang penasaran ini bisa diganti-ganti kira-kira maksimalnya berapa kalau yang penasaran ya tapi kalau yang kita tetap akan bisa gunakan yang apa namanya mungkin nanti mungkin nanti dicari coding program yang bisa mengukur kecepatan transfer data antara modul I2C ke microcontroller jadi kan nanti akan dia transfer data itu dari microcontroller melalui I2C modulnya ke LCD dia sanggup berapa ini tapi memang di pelajaran kita ini tidak 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 saya sampaikan itu cuman tadi kalau misalkan ada yang penasaran cari coding program di Google atau chat GBT nanti bagaimana bisa mengukur bitrate transfer data antara microcontroller ke LCD tapi via itu tadi melalui I2C modul nah kapan-kapan kalau misalkan nanti ada yang penasaran itu bisa dicari baik kita lanjut dulu saya tidak sampaikan ini materi terkait dengan LCD nya karena sudah LCD kemarin sudah kita bahas singkat secara singkat dan bahkan bisa jadi sudah cukup detail kita tindakan dulu ini yang muncul itu aja kemudian ini hanya mengingatkan saja 16 pin tadi sudah saya sampaikan di awal 16 pin menjadi 6 pin kemudian jadi yang yang sisa pin yang lain dari 6 pin yang kita masih gunakan di pertemuan yang lalu itu sudah kemudian diakomodasi ataupun diwakili oleh modul master micro Arduino nya ini di papan yang ada di situ jadi kita tidak gunakan semua pin ini kemudian masih gunakan 16 pin itu tapi yang 4 lagi untuk datanya itu sudah di eliminasi ataupun dikurangi kemudian pin apa yang yang tidak digunakan itu bukan tidak digunakan tapi sudah diakomodasi pin PCC nya PCC nya masih ini nah sudah tidak lagi sudah diwakili oleh master micro Arduino modulnya jadi yang kita kemarin program data 4567 0 sampai 3 nya tidak kemudian enable kemudian read write atau RW nya plus RS kalau saya ingat nah sisanya yang lain itu tidak kita tidak kita pakai ya RS juga tidak RS ada RW enable nah ya kan RW nya tidak RW nya tidak tidak kita gunakan karena sudah dihubungkan secara langsung oleh master micro Arduino modulnya jadi maksud saya yang pin yang lain-lain selain pin yang ini nah selain pin ini ya itu tadi ada 16 pin selain RS enable DM4 sampai D7 itu kemudian dihubungkan oleh papan ini jadi yang ground nya sudah dihubungkan kemudian PC nya dia sudah hubungkan kontras PEE ya kontras itu PE PCC PSS atau ground nya sudah jadi kita tinggal kemarin menghubungkan 6 pin itu saja dan di konfigurasi dari library ya kemarin kita gunakan itu sudah kita hubungkan ke pin yang tadi RS nya 12 kemudian 11 sinabel nya 4567 untuk datanya itu ke pin 5432 nah kurang lebih seperti itu itu ada di konektor konektor 3 ya konektor 3 baik nanti kalau misalkan mau coba lagi atau penasaran misalkan ada yang penasaran coba program 2 sekaligus 2 sekaligus LCD seperti apa karena yang terjadi di sini pun di laptop saya ini adalah tampilan 2 layar ya satu tampilan di layar monitor laptopnya sendiri satu lagi di projector itu sebenarnya mungkin layar laptop ini bisa menampilkan lebih dari 2 ya nah seperti halnya itu juga ini kita bisa gunakan di I2C yang sini kita bisa nanti juga pasang di LCD di sini atau ditampilkan di sini dan di sini tapi kayaknya kalau banyak-banyak display itu juga tidak efektif saya pernah juga misalkan kayak live streaming itu dibanyak dibanyak tampilnya itu saya bingung nih yang mana yang tampil di Youtubenya itu yang mana yang di layar satu dua apa tiga saking banyaknya kalau bingung kan kadang-kadang dan nettingnya di OBS itu bisa jadi merepotkan kalau seperti itu baik kita lanjut dulu apa itu S-Versi Modul S-Versi Modul ini tadi sekali lagi dia mencoba menjembatani 16 pin yang ada itu menjadi hanya 4 pin jadi komunikasi serial yang kita akan gunakan itu diwakili oleh 2 pin STL dan SDA dua pin ini sebenarnya yang wakili yang ini kan normal ini kan power jadi semua semua perangkat itu kan pasti power dua ini misalkan kalau handphonenya si hanya ya hanya itu masih kan ada baterainya satu hanya ya bener bener kan hanya apa namanya betulnya sih mas siapa nah apa tadi sampai mana tadi sampai handphone tadi kan nah itu satu handphone biasanya ada baterai yang kapasitasnya sekian tapi dia hanya satu cell 3,7 itu untuk handphone ya rata-rata biasanya handphone itu 3,7 baterainya tapi dia digunakan oleh chip 3,3 jarang yang 5 volt tapi kalau misalkan kita ngecas saya ngecas luarnya kan 5 volt ada regulatornya di dalam situ jadi yang 5 volt dikonversi menjadi 3,7 karena baterainya ini yang tertanam di sini adalah 3,7 kalau 5 volt langsung di ke sini kan itu ya tunggu saja jebolnya ada yang pernah jebol baterainya paling tidak panasan kalau zaman-zaman dulu tidak auto cut off kalau zaman dulu itu jadi baterainya kembung kalau sudah kembung tutup belakangnya itu agak keangkat akhirnya mati baterainya itu saya sudah sering matot akhirnya ya saya sering itu ini namanya anak-anak ya seperti ya anak-anak saya di rumah itu sering ganti baterai beberapa kali orang yang sama ganti baterai sampai 2 kali gara-gara tadi mungkin baterai zaman waktu handphonenya dia itu masih masih tidak auto cut off baik kita lanjut dulu nah pin yang 4 tadi di hubungan kemana kita punya nanti pin SCL dan SDA di Arduino Uno ini dan hampir di semua Arduino ya tidak hanya Arduino Uno ini ini kan Arduino Uno tapi hampir di semua Arduino itu punya SCA dan SCL tapi tempatnya bisa jadi beda-beda ya maksud saya beda-beda kalau di sini di Arduino Uno kebetulan di A5 dan A4 jadi jangan misalkan nanti di ponis di Arduino Mega Pro Mini itu nanti sama A4 bisa jadi beda bisa jadi sama jadi jangan kemudian pukul lapis pukul rata semuanya dikatakan semua Arduino punya SCL SCA kemudian pinnya sama tidak jadi kalau misalkan kita lihat ya kalau saya ke saya penasaran misalkan kita googling ya ini 2C pin in Arduino Mega Pro Mini kita lihat ya ini Arduino Mega Pro Mini yang kita punya saya tunjukkan saja kalau ternyata bisa jadi tidak sama ya posisinya saya perbesaran tidak kelihatan ya resolusinya tidak bagus ada tidak yang resolusinya tinggi ICSP ada yang menemukan pin SCL SCA yang lain aja ya Arduino Arduino ini Arduino nano kalau ini kayaknya masih sama SWM PWM nah ini nah ini kan masih sama di Arduino 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 Pro Mini bukan Arduino Mega Pro Mini ini Arduino Pro Mini ini kurang lebih sama pin SCL SCA nya itu sama di pin A5 dan A4 nah nanti kalau di kita ya di Mega Pro Mini nanti kita lihat kita lihat secara jelas ya nanti kita masuk ke forumnya dulu ini yang kita punya itu Mega Pro Mini Mega 2560 Pro Mini nanti ada dia tunjukkan easy to test nanti kita cari tau lagi ya tadi di Arduino Arduino Pro Mini biasanya ada yang ngasih resolusi tinggi anehnya foto ini ini sudah ada yang tap sini ini apa ya serinya saya penasaran ada yang sudah type C mana di AliExpress ini kayaknya yang punya tapi sudah type C tidak tidak lagi micro USB sudah ya intinya gitu tidak semua Arduino kemudian memiliki shipping yang sama posisinya jadi kita tidak yang merantakan Arduino itu semuanya sama nah nah ini Omega 2560 R30 Pro Mini nah ini kan yang baru 14-19 dolar 14-19 dengan shippingnya 25 kok mahal sih itu sudah termasuk shipping ya berarti berarti berapa totalnya lebih mahal lebih mahal itunya ya lebih mahal ongkos kirimnya ya ini ongkos kirimnya sudah termasuk atau tidak sudah include ini kok kalau include sekitar 25 dolar ya kurang lebih 25 dolar 250 ya kurang lebih mungkin 500an ribu ya mahal kali nih sedangkan yang itu yang kita punya itu kalau tidak salah sekitar seratusan berapa ribu gitu kemarin baik kita lanjut dulu ya kita kembali ke yang kita punya dulu aja kita sekarang punya Arduino Uno dan itu kita akan koneksikan ke A5 dan A4 ya tadi nah ini contoh ini kalau yang sebelumnya ya ini kalau saya hubungkan ke Arduino Dagu ini sebenarnya Arduino tulisannya Arduino Dagu yang ini tapi kalau di detect di Arduino ini di 9 di 9 bedakan ini tidak sama antara rupa dengan isiannya apa ya dua muka tulisannya Arduino Dagu tapi pada saat ini kan ada tulisannya Dagu Arduino tapi pada saat di detect di Arduino ID itu tulis Arduino Dagu gak kalian bisa nge-program ini jadi kita hanya bisa nge-program ini dengan Arduino 29 di Milano nah tapi kalau yang ini Arduino Uno kita akan hubungkan tadi kembali ya itu saya gambarnya ke sini karena apa karena dia punya pin I2 di sini khusus jadi kita tidak perlu nyari-nyari A4 A5 nya mana gak perlu karena sudah ada nah kita nanti perlu cari ini A4 A5 nya ada di sini analog pin di sini jadi kalau kita lihat ini dari ini di atas ya modul master micro ini adep ke bawah dia paling pojok pojok tanan bawah baik kita lanjut lagi ya nah ini adalah penampakan dari A4 C modulnya jadi ada 4 pin 16 pin itu 4 pin kan biasanya kalau yang ini ya ini kan ada converternya nih USB type C itu multi port converter gitu kan misalkan kalau yang ini ini namanya kan HDMI itu VGA nah kalau ini sama 16 pin LCD modul itu A4 C pin jadi 16 pin door LCD nya itu diakomodasi atau dieliminasi ataupun diwakili dengan hanya 4 pin 4 pin itu sebenarnya hanya 2 ya SCL dan SCA SDA tapi yang 2 lagi itu kan power jadi efektifnya sebenarnya hanya 2 pin saja tapi tidak bisa kita langsung kemudian menggunakan hanya 2 pin tidak menghubungkan PCC dan ground nya itu yang tidak bisa nah kemudian setiap nanti ini modul ini punya alamat jadi kalau misalkan nanti kita salah alamat misalkan saya kirim WA itu mau saya ngirimnya ke Sihab tapi saya ke nomornya Rido itu nyasar kan tidak bakal nyasar tetap akan ke nomornya itu tapi karena itu bukan nomornya Sihab masuknya ke Rido atau misalkan saya mau ngirim ke Dalfa tapi saya kirim ke siapa Nisa atau siapa Nisa Jahi misalkan saya salah kirim ke situ ya tapi anaknya kan saya kirim ke grup itu sudah semuanya tahu jadi seperti itu ya nah ini juga sama nanti kita perlu melakukan proses identifikasi alamat dari S-VRC modul ini misalkan nanti kita ketemu alamatnya adalah ini 27 ya kebetulan jadi alamat S-VRC modul itu ini setiap kali kita menggunakan S-VRC modul ini kan dari microcontroller kemudian kita ke LCD ini jadi jembatannya oleh ini jembatannya oleh ini kalau saya putar ya begitulah ya ini LCD-nya ini kemudian di jembatannya oleh S-VRC dia punya alamat punya address sendiri ada yang nanti 0x27 ada 0x3f6 dan seterusnya misalkan saya punya juga perangkat di rumah itu yang kemarin saya coba itu alamatnya 0x61 nanti kalau kawan-kawan lakukan scanning itu bisa jadi alamatnya tidak sama seperti contoh contoh saya di itu 27 nah caranya seperti apa kita melakukan proses scanningnya maka di ini kameranya ke saya ya enggak ya sudah balik ya oh ada ada sini tapi tidak muncul Matthew masih ada Matthew halo Matthew Marita ada Marita siapa tadi namanya mau dia ada ada niat juga baik kita lanjut dulu ya jadi di modul kita itu nanti punya alamat sendiri-sendiri bisa jadi nanti yang digunakan oleh si Zahi dan atau Rido dan siap 11 itu beda beda alamat nah kalau misalkan penasaran lagi nanti ada sebetulnya banyak nah kebetulan tadi ada juga yang sama ya bisa jadi sama nantinya itu sama halnya seperti misalkan di handphone-nya atau di laptop-nya Rido itu kan ada wifi modul yang 2,4 giga punya MAC address sendiri ya kan kemudian ada yang 5,8 punya MAC address sendiri nanti ada bluetooth modulnya punya MAC address sendiri kalau disitu masih ada lengkap seperti saya ini ini kan lengkapnya kan eksternal itu punya MAC address sendiri jadi setiap perangkat elektronika yang kemudian khusus spesifik dia punya MAC address sendiri untuk jaringan jaringan belajar semester ini ya nah nanti ditanya yang hajar Pak Boy atau Pak Ruslan yang hajar Pak Ruslan Pak Boy Bapak Hadri nanti ditanya nanti ada kalanya itu kita bisa mengkloning MAC address ada kalanya kita kemudian bisa mengamburkan MAC addressnya kita tapi itu pelajaran di Pak Ruslan nah untuk kemudian mengetahui alamat dari si i2c modul ini kita perlu melakukan scanning ya ini saya googling aja misalkan nanti i2c scanner itu nanti akan ada di arduino.cc nya juga menyediakan untuk kita melakukan scanning tapi saya kemudian sudah mendownloadkan jadi caranya nanti kita download coding programnya kalau misalkan yang penasaran di chat GPT juga ada sudah saya tunjukkan chat GPT kan bisa macam-macam kan tapi saya sudah juga nyoba berkali-kali chat GPT saya suruh buat program apa itu gak jalan jadi dia tidak decompile tidak error tapi tidak jalan kita akan buatkan kode program i2c scanner yang nah ini kan jadi jadi masinus kamu enak sekali ya tidak juga ya karena kalau salah perintah dia juga salah ya saya tidak tahu ini next kita sudah mencoba memerintahkan buatkan kode-kode program yang jalan kita coba copy dulu saya coba hubungkan dulu ya dia ketemu ketidak nanti alamatnya ini saya pakai kabelnya agak panjang tadi sudah saya copy kemudian kita masuk ke Arduino sebenarnya saya punya ini i2c scanner tapi kita coba dulu ya penasaran mungkin dengan chat GPT kalau nanti dia bisa menemukan ini ya bisa menemukan alamat dari modul i2c nya ya berarti kebetulan hari ini bagus ini nasibnya ya kalau nanti nasibnya tidak bagus kan ada yang cacimaki chat GPT chat GPT di cacimaki kamu itu kurang ajar misalkan ada gak yang gitu saking marahnya dengan padahal yang dimarah itu kan komputer AI dipikirnya sama kayak orang dimarah tapi saya pernah gini ya di chat GPT ya saya bilang program yang kamu buatkan tadi yang tadi dibuatkan itu salah ini gini gini terus dia minta maaf mohon maaf mohon maaf kalau misalkan sepan juga dia ada juga dia gini kalau misalkan anda merasa apa gila gak ya rasa kurang kurang pas dengan ininya anda kemudian bisa menyampaikan ke kami baik kita lanjut ya kita coba dulu saya sudah menghubungkan satu mas apa namanya modulasi versi yang terhubung ke LCD tadi saya pakai Arduino Uno yang di online bisa lihat terhubung ke COM7 ini sudah saya klik COM7 saya sekarang upload ini program bawaannya chat GPT ya saya tidak mengoding dari awal coding yang saya pakai tadi sebelumnya sudah ada ini kecepatan transfernya tadi yang ke deteksi tadi lihat gak dari sekilas nih dari mana tadi ya tadi dia ada terlihat sekilas kecepatannya nah nih ya 115 ribu kan jadi dia komunikasi ke mikrokontrolnya bisa sampai ke 115 ribu untuk Arduino Uno ya yang pernah saya coba itu ke Arduino Mega itu sampai 2 juta jadi bisa bisa kencang lagi baik kita sudah sudah upload kemudian kalau sudah di upload kita pakai serial monitor disini ya kelihatan disitu ada tulisannya mindai saya perbesar ya ini mungkin tidak saya snipingkan ya saya snipingkan biar-biar kelihatan saya masukkan disini disini sudah di upload saya saya here slide tampilannya kurang lebih seperti ini tapi hilang semuanya saya pindahkan sini biar kawan-kawan bisa lihat saya saya hapus bisa tampilkan disini ya slide show current slide nah jadi pada saat tadi kita sudah apa namanya upload dan kita lihat hasil dari proses pemindaian ataupun scanningnya di serial monitor maka akan muncul disitu kebetulan di tempat saya alamatnya adalah 027 0x27 sama seperti yang saya perlihatkan di slide tadi saya kebetulan aja nulisnya 0x27 nanti ada kala-kalanya kawan-kawan nanti ketemu yang alamatnya beda 0x3f dan seterusnya ataupun yang lain dia hanya 2 ini 2 digit ini bilangan hexadesimal kan sudah belajar kan sudah ujian kan kemarin apa namanya logikan formatika logikan formatika itu pakai bilangan apa semua bilangan dari binar kemudian octal hexadesimal ya sudah muncul di ridok belum oh itu jadi tadi saya pakai misalkan di tools kemudian serial monitor serial monitor kalau pakai shortcut itu kontrol shift M ini kalau saya tutup 027 berarti bagus itu ya itu kebetulan bagus terus adanya jadi koneksinya benar dari microcontroller ke SPC modul LCD kemudian proses scanningnya benar jadi ini tadi dari chat GPT ini panjang kalau saya punya tadi ini sama aja sih sebenarnya ini kayaknya chat GPT dapatnya dari sini juga tapi ini kan dari apa namanya dari Arduino .cc kurang lebih sama jadi kalau yang mau menggunakan yang ini tadi sudah saya apa namanya perlihatkan saya copy paste dari ini saya kirimkan saja ya ke grup ini ada yang online untuk kasihan nanti gak ketemu ini program 47 47 program I7C ini sudah saya upload ke grup bisa berjalan untuk melakukan pemindahan atau scanning I2C modul yang terhubung ini komunikasinya tidak hanya dari ini ya tidak hanya dari slide atau dari Zoom Meeting tapi dewat WA juga sekalian ini kalau nanti yang repot mencari-cari ini dimana ya karena ini kadang-kadang pertama kali saya dapat modul ini juga ya saya harus tanya ke yang jual kenapa tidak bisa tampil ya LCD-nya ya karena kalau jaman dulu itu kan hanya di WA saja ini ya tidak segampang sekarang ya baik kalau sudah maka kita akan coba ya kita akan coba coba membuat tulisan di LCD-nya ya atau menampilkan tulisan di LCD-nya saya kembalikan ke slide sini ini saya kembalikan ke sini slide nah 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 ini dia yang paling penting ground dan PCC-nya jangan kebalik kalau SCL-SD atau kebalik tidak apa-apa paling nanti dia tidak tampil ataupun tidak bisa di scanning itu saja tapi kalau PCC dan ground itu masalah nanti karena dia tidak punya protektor untuk polaritas terbalik sudah saya stop dulu disini tadi high-speed scanner-nya sudah saya upload ke grup jadi bisa kawan-kawan melakukan proses scanning-nya ini tadi sudah saya tulis juga SCL-nya di A5 kemudian SDA K4 konektornya nah konektornya ini ganti Halo Matthew masih online Matthew mau di dan kawan-kawan masih menyimak kita tunggu dulu ya sebelum kita lakukan programming ini di modul situ ada PCC sebentar saya perlihatkan selamat menikmati Baik di Master Micro Arduino itu juga ada ini ya Ada konektor 14 atau CN14 itu khusus untuk konektor power Jadi disitu ada konektor power yang kemudian kita bisa manfaatkan Nah yang penting konektor powernya jangan sampai kebalik Asal PCC dan guru nya sudah benar SCL-SCA nya kalau kebalik itu tidak masalah Terima kasih Baik sampai jalan ya ini tadi saya mengingatkan saja Disitu ada pin konektor 14 untuk kita bisa gunakan pin PCC dan 5V PCC 5V dan guru Terima kasih Nah kita coba sekarang mencoba mengprogram ya Nah kita coba tampilkan tulisan tertentu ya disini contohnya misalkan kuliah daring ini kuliah luring ya Kuliah hybrid Iya bisa jadi Hidup-hidup tuh Sudah Saya pakai kabel yang gini nih Kabel yang udah panjang Sudah ya Selanjutnya sekarang kita masuk ke Ini Ini tadi Saya simpan dulu ya ini I2C scandernya dari CTPP Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Buisi selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Baik, kita buka file baru ya. Berapa alamatnya, Jai? Alamatnya berapa? Sudah di scan, belum? Selamat menikmati. Baik, kita coba buka file baru ya di sini. Yang sudah ketemu alamatnya. Rido, sudah ketemu alamatnya? Sekarang kita buka file baru. Kemudian kita akan meng-include atau menyertakan library-nya. Library seperti apa kemarin? Seperti driver ya. Nah sekarang di sini ada I2C LCD library ya. Jadi di include library, kemudian I2C, liquid crystal, I2C di sini. Bawah ya. Kalau kemarin kan yang ini kita pakai ini. Kemarin yang ini, yang liquid crystal. Tapi sekarang kita karena menggunakan I2C module, kita pakai ini. Nah kalau yang sekarang kawan-kawan pakai itu versi 2, 3.2, maka install itu sudah terinstall dulu. Kalau belum tinggal dicari di sini. Di sini kan ada gambar buku nih, library. Kemudian kita ketik saja nih. Atau saya copy paste nih ya. Nah ini ya, liquid crystal, I2C, underscore I2C. Saya antar. Di tempat saya kebetulan sudah terinstallasi. Karena sebelumnya sudah ada. Sudah saya gunakan. Yang mana tadi? Yang mana tadi? Sudah saya gunakan. Ini dia nih. By Frank de Brabender. Ini versinya 1.1.2. Liquid crystal, I2C. Berarti ini harusnya ngetiknya gini, tanpa ini. Nah. Ada spasi jadi. Ini ada multilingual, kita tidak gunakan itu ya, yang biasa aja. Ini sudah naik ke atas ya. Liquid crystal, kemudian spasi, tanpa underspore ya. Tanpa spasi, kemudian I2C. Versi yang terinstall di tempat saya, 1.1.2. Sama ya? Sudah terinstall belum? Sudah. Sudah. Baik. Baik, kalau sudah ini tutup lagi library-nya. Kemudian kita akan gunakan satu lagi library namanya wire. Nah. Enggak, kayaknya sudah ada. Di sketch more include library wire. Di menu sketch include library Kemudian wire Itu kebetulan aja Kalau misalkan kita tambah lagi Dia akan menambahkannya di baris pertama Misalkan saya tambahkan apa lagi Saya tambahkan keyboard Nah kan banyak kan keyboard Dia selalu menambahkan itu di baris awal Ini kan keyboard yang Keyboard biasa, keyboard kita Ngetik Baik, saya tidak gunakan itu dulu ya Kita hanya gunakan ini Ada yang bisa jelaskan kenapa Kalau kemarin di pertemuan yang lalu Kita hanya gunakan satu Liquid crystal itu aja Sekarang ada wirenya Kenapa? Karena si wire itu adalah Kunci komunikasi antara mikrokontroller Via atau melalui I2C Oh ini sudah saya tulis kanan Jadi ada wire Ini I2C communication I2C communication Communication Nah Dan kalau yang ini Liquid crystal I2C adalah Komunikasi dari Modul I2C nya ke LCD Kalau kemarin kan kita kan langsung Kalau pertemuan yang lalu kan Dari MC Ini kan langsung ke LCD Nah itu kita menggunakan library nya Langsung kemarin kan Liquid Liquid crystal .h Tapi sekarang karena kita Dijembatannya oleh I2C Jadi ada dua Dari mikrokontroller ini Dari mikrokontroller ke sini Itu pakai wire Ini pakai wire Apa namanya library nya Dan dari sini ke LCD Dia pakai ini Yang mudah-mudahan bisa di Pahami ya Baik-baik ya Nah kemudian berikutnya Kita akan lakukan proses Peinisialisasi Kelas ya namanya kelas Misalkan gini Namanya LCD Kelas 47 Nah kita disini Tidak perlu Memilikan kan Contohnya Alamatnya Kemudian Jenis LCD nya Nanti kita lihat ya disini Disini ada alamat tadi 0 Kali 27 ya Kemudian baru seperti kemarin 16 kali 2 Kalau misalkan kita nanti Setting ini 40 kali 4 Juga tidak masalah Tapi Nanti pada saat kita Kok diketik 40 karakter Tidak mau Gara-gara apa Gara-gara LCD nya Hanya 16 kali 2 Jadi jangan protes Karena gara-gara itu ya Karena kita gunakan Versi yang 16 kali 2 16 karakter Dan 2 baris Maka kita setting Ini adalah Parameter untuk Tiba-tiba dilihat ya Ini parameter untuk Alamatnya Kemudian ini adalah Untuk jumlah dari Karakternya Kemudian ini adalah Jumlah barisnya Bijahi sudah Ketemu belum Alamatnya Sudah di-scan Alamatnya berapa Sama ya Kebetulan sama Kebetulan Baik kita akan Lakukan proses Penulisan ini ya Jadi disini Kita akan ketik Programnya Yang pertama Misalkan LCD Dot init Ini proses inisialisasi ya Kemudian kita bisa Juga Ntar saya contohnya Nah ini yang Tidak ada di kemarin Di LCD Biasa ya Ini ada LCD Backlight Kalau ini kita Tidak Apa namanya Tidak kita hidupkan Maka nanti Backlightnya mati Nanti kita coba ya Saya Ini saya copy paste Saya ganti ini ya Backlightnya Kan kalau mau lagi Clear Sensor Kalau kemarin itu Di kolom ke 0 Atau kolom paling kiri Dan di garis ke 0 Kemudian kita Coba catak Screen tampilan Misalkan Kuliah MC Karena kita ada 2 baris ya Barisnya yang berikutnya Juga kita Tambahkan lagi Di baris berikutnya Baris kedua Ini Kelas 47 Tanggal 21 05 24 Nah Dan cukup Sudah ya Cukup itu aja Karena di Edit web Tidak perlu kita isi Apa-apa dulu Kita hanya mau menampilkan Itu aja disini Nah ini sebetulnya Ada tulisannya Kelas 46 Regular ya Sebentar kita upload Saya terhubungnya ke Arduino Uno Di COM7 Kita klik dulu disini Kemudian pastikan Ini programmernya AVR ISP Mark 2 ya Mark 2 MK2 Mark 2 Kalau sudah Coba kita upload Compiling Nah ada error Point Oh titik komennya Orang Apat lagi Oke ya Disini tidak tulisannya nih Kuliah MC Kemudian Kelas 47 21 05 24 Ini yang online Mungkin bisa melihat sih Nah ini Kuliah MC Kelas 47 21 05 24 Matthew bisa lihat Matthew Halo Matthew Bisa Pak Nanti kembang-kambang Ke kampus Untuk praktikum Yang Dia Baik Sudah tampil ya Sudah tampil Jadi di satu sisi Kalau menggunakan I2C Modul itu Kita ringkas di kabelnya Tapi repot Di mencari alamatnya dulu Kemudian kalau nanti Pengkabelannya Bermasalah juga Dia tidak bisa Kedetek Itu kena Tapi kalau dengan Yang kemarin Itu kan kita langsung Hubungkan Tapi sama saja sih Kalau misalkan Bermasalah kabelnya Halo Kalau I2C Modul itu kan Dia bisa banyak Jadi satu port Yang A5A4 ini Ini bisa dipakai Paralel Misalkan nanti ada Ada LCD Ada driver Misalkan saya Kalau di Robotika itu Dia pakai Serpo driver Alamatnya juga Tapi beda Dia alamatnya 061 LCD-nya pakai 027 Nah itu Jadi kalau saya Memberi data Ke alamat yang berbeda Itu tidak akan 6 belak Karena beda Nah makanya Di sini Betulnya Kalau di tempat kita ini Kan tidak disediakan S2C PIN Khususus kan Kalau di sini ada Dia menyediakan Tiga Jadi maksudnya Dia bisa lebih dari Satu I2C modul Yang terhubung Di sini Nah nanti Kalau kapan-kapan Kita sempat Kita pakai Kita hubungkan Dua display Tapi yang alamatnya beda Kalau alamatnya sama Kan nanti Dia kan Samanya tampilnya Tabakkan Untuk kita Membuka Ya Flexible Jadi kalau Kita punya perangkat Berbeda Dengan alamat berbeda Kita bisa Mendalikan Di satu PIN yang sama Nah di satu Mikro Baik kalau yang Sudah Yang ini sudah hidup Tulisannya tampil Belum Sambil jalan ya Rido dan kawan-kawan Yang di belakang Juga si Dava Coba backlightnya Sambil dimatikan Nah caranya Kita sekarang Tambahkan saja Di sini ya Kalau tadi kan Itu kan backlightnya Ada ya Di setup Kita coba Delay Di sini Bentar kita simpan dulu Belum simpan Kita simpan dulu Sebentar Ini laptop saya Sudah mulai Lama nih Menyimpan aja lama Jatuhnya sudah mulai Panas Karena di sini Jalannya banyak Browser jalan Zoom jalan OBS jalan Jadi dia Pusing Ini Kelemahannya Kalau laptop Apa namanya Tipis seperti ini Kita sudah pakai Kipas eksternal Tapi kipasnya Mungkin tidak sepencang Kalau dia bawaan Dari laptopnya Baik kita coba Tambahkan sedikit ya Ini kawan-kawan Mungkin bisa lihat Saya gini kan aja Biar masih terlihat Semuanya Koding program Nah ini ya Kita padatkan Gini Jadi di point loop Kita tambahkan Satu Delay ya Delay misalkan Sedua detik Kemudian kita tambahkan Satu coding program lagi Yang mematikan Ini Terima kasih selamat menikmati 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 jadi isinya jadi isinya dua ini nah sekarang kita coba upload masih compiling masih compiling saya gerak-gerakan soalnya programernya tidak bisa digerak-gerakan biarkan dulu dia selesai baru kita angkat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh ini kelebihan oh ini kelebihan ini kelebihan selamat menikmati terima kasih selamat menikmati sebuah powerbank sebuah powerbank selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati coba hidup coba hidupkan di bawahnya coba hidupkan lagi di bawahnya tambah selamat menikmati mati matinya kapan oh diandung dulu di delay di delay jangan dihapus di delay jadi biar kelihatan dia mati kemudian hidup lagi ini di delay 2 detik saya copy ini ya tambahkan aja tambahkan aja di delay di tempatnya jahit disini backlightnya saya copy nah tampil 2 detik berganti mati hidup lagi nah paham kan alhamdulillah sambil didokumentasikan ya nanti apa namanya buat profil segala macem kemarin itu sempat pak waktu dulu ya saya bikin praktikum juga memrogram ropetika tapi tidak selesai jadi hanya sekilas-sekilas aja mahasiswa mendokumentasikan ya akhirnya pak cuman nanti tolong buatkan dari awal sampai mereka ngerakit nge-program sampai jadi hasilnya gitu itu nanti boleh dijadikan apa namanya profil itu sambil sambil didokumentasikan kawannya direkam dia jalan ini programnya seperti itu ada programnya ada programnya kan sambil disorat programnya ada video ya ada video saya lupa dari awal pas ngerakit itu sambil didokumentasikan dokumentasi dokumentasi pribadi dan dokumentasi nanti kita perlu kirimkan ke Pak Arsat karena Pak Arsat minta itu Pak nanti kalau praktikum tolong didokumentasikan ya kalau saya tidak mungkin terlalu jauh nih kan kamara yang ada di sini ini ada dokumentasi tapi tidak selengkap kalau misalkan di dokumentasi dari dekat sutradara ya dibikin short kan bisa itu nanti kalau dibikin short bisa di kita tagkan ke Stimic biasanya kalau misalkan kita tidak langsung kirim ke Pak Arsatnya kita tag aja di IGnya atau di nanti di repost ya kalau saya tidak terlalu aktif di IG jadi kalau Pak Arsat dan Stimic kan aktifnya di IG nanti sharing ke grup ya kalau berkenan itu ya ya kalau yang auto download itu kan langsung download baik sisa 2 menit silahkan kalau ada yang mau ditanyakan lagi Absen tadi sudah saya kirim Absen tadi sudah saya kirim terima kasih terima kasih terima kasih ya 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 Minggu depan Sampai ribu ya Tanggal berapa Libu itu besok ini kan Minggu depan Cek-cek Hari bulan apa itu Hamis libur kan Hamis jubat tanggal berapa? 28 28, belum Anu kan, belum Juni kan tapi saya belum tahu ya karena itu menjelang lomba wilayah robot yang tingkat wilayah itu kalau misalkan si kawan-kawan masih rapat bisa jadi kita akan kuliahnya daring insyaallah, tapi saya sudah serahkan dulu programnya untuk dipelajari sama-sama saya sudah kalau daring memang lebih gampang kalau luring seperti ini apa yang dikerjakan mahasiswanya nanti minta tolong kalau ada yang bagus videonya dikirim ke grup nanti kita kirimkan lagi ke power lagi ke Pak Arsad baik karena sudah ada lagi yang mau dikerjakan? itunya sudah itu yang tadi barusan saya kirim ke grup itu akan menjadi bahan munggu depan insyaallah kalau misalkan kita ketemu lagi itu akan kita kombinasikan antara tombol dengan LCD baik saya kira itu dulu ya karena sudah jandur dan waktunya sudah habis kita akan melanjut lagi di pertemuan berikutnya insyaallah saya cukupkan dulu mudah-mudahan ada manfaatnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya mungkin ada yang tersinggung jadi mohon di maafkan saya kira itu dulu terima kasih saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang online juga ya Akses sudah ya, tadi sudah buka. Terima kasih.